Bertempat di Gedung Kesenian Sia, Badan Ambil Zakat Nasional Kabupaten Sia melaunching program UMKM Basnas Sia tahun 2024. Program yang terdiri dari UMK Kecamatan, program peternakan Miko, Zee Chicken, Zee Mat Santi Prenier, Zee Auto, dan program Millennial Prenier dan kemitraan ini diterima oleh 500 pelaku UMKM sekabupaten Sia. Ada pun dana produktif yang akan disalurkan oleh Basnas Kabupaten Sia untuk tahun 2024 ini sebesar 2,73 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi 487 penerima manfaat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Basnas Kabupaten Sia, Haji Samparis bin Tatang. Dana produktif yang akan disalurkan pada tahun itu dalam 500 mustahit ini, ini yang akan disalurkan yaitu 2.334.000.000 rupiah. Dengan jumlah mustahitnya yaitu 500 orang. Jadi ini akan menerima manfaat, mustahitnya, langsung dana dari Basnya Kabupaten Sia, ada dana dari pengumpulan UPJN setiap kita matang sekabupaten Sia. Selanjutnya Bupati Sial Fedri dalam sambutannya usai menyerahkan secara simbolis program UMK Basnas ini kepada sejumlah penerima manfaat. Mengatakan, zakat yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sia telah banyak dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM Sia, baik usaha yang bergerak di bidang kuliner, peternakan, souvenir, maupun usaha yang bergerak di bidang jasa. Al-Fedri berharap dengan adanya bantuan dan kerjasama dari Basnas Sia ini kedepannya UMKM di Kabupaten Sia dapat semakin berkembang dan menciptakan banyak usaha lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Sia. Nah inilah ikhtiar-ikhtiar kita untuk menghubungkan ekonomi seluruh kita yang hari ini menerima zakat bertanggungan pola produktif artinya pola produktif ini hari ini menerima zakat untuk usaha, untuk sektor wir, untuk ekonomi, usaha-usaha produktif diharapkan usaha-usaha menjadi musaki jadi, mustahil dicelak berbentang profesor menjadi musaki itulah harapan kita sekena dari penyandungan zakat berusaha produktif yang semakin tahun semakin banyak kadang banyak, kadang sedikit sedikit tetapi ada banyaknya gitu tadi kita tengok laporan, tahun 2022 3,7 miliar 2023 4,1 tahun ini yang sudah ini 2,7 tambah 5 yang sudah 2,7 nih mau dilanjutkan 500 ya kan, ditambah dari masa itu 3,2 ditambah dari pasnas provinsi 800 jadi sekitar 4,4 miliar lebih juga terutama-tama pasnas yang apalah perkumpulannya semakin tanggung semakin meningkat dalam kesempatan ini para pelaku usaha binaan pasnas kabupaten Sia yang berasal dari sejumlah kecamatan di kabupaten Sia berkesempatan menampilkan produk perlilu usaha yang selama ini telah mendapatkan bantuan dana usaha dari pasnas kabupaten Sia tim liputan mengabarkan